Untansi di Salah Sehiji Universitas di Kota Bandung, robah Pakasaban jadi pengusahaan mengamangpatkan hasil tatanan. Etausaha T dikereyatisaprak tahun 2015, tepiknya Kiwari. Antuknya etausaha anudilekenan kudirinate Kiwari mampu nyangking penghasilan 35 juta jero sebulan. Hui Cilembu anumang rupa komoditas bebetian anutumuh kalawan HD di Kabupaten Sumedang, utamana di Desa Cilembu rea dipi gandrungku masyarakat alatan rasana anu amis. Kukituna rea masyarakat anu melihui Cilembu minangka oleh-oleh hasti Sumedang. Tapi ngaliwatan kreativitas ma, salah seorang warga Kabupaten Sumedang, Sopian Iskandar, mampu ngolah Hui Cilembu minangka opien anu rasana lebih modern. Pangnak itu eta Hui Cilembu te diolah jadi kiripik Hui anu diberi mampirang macem rasa. Semalah ker ngirut anu maruli, Sopian ke mungkus dagangan ana anu matak ngirut ati. Sopian nembraken memitina dirina ngeriyeh usaha nyianan kiripik Hui nalikan nampat tugas di dosena. Sopian boga ide ngolah Hui Cilembu jadi kiripik dumih ngemanpaatkan hasil panen anu kaleluihi di lelawak di Sabuderen Imahna. Baik, dulu tahun 2011, dulu kan lagi kuliah dulu di Bandung, kemudian dosen itu membuat challenge gitu. Bahwa kita membuat satu produk, terus kita bikin produk itu sebenarnya mungkin, terus kita pasarin. Nah, kebetulan dulu kita karena emang orang kampung, ngeliat potensi daerahnya itu banyak UB-nya. Nah, dari sana lah kenapa enggak kita jadiin bahwa sumber daya alam yang ada, karena ini juga makanan, kenapa kita enggak jadiin bahwa semua yang berasal dari kampung bisa ke kotak, bisa jadi uang. Masih cek sopian, harga kiripik Hui Cilembu jenana-nana, kadongkang keluarga. Horeng anu meli daganganateh lain ukur warga Sumedang, Ogeti Mangpirang, kota Sejenadisa Kuliah Jawa Barat, samalah tepika luaran Pulau Jawa. Diantarana Palembang, jeng NTB, katut Mangpirang, kota Sejenadisa Kuliah Indonesia. Diki Guntara, Bandung TV